Saya panggilkan Mas Ganjar Pranowo untuk bisa menyapa seluruh kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia. Silahkan. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Pungkarno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan disini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Bukan mengabdi pada perorangan ataupun kelompok. Disini juga harkat dan martabat bangsa tampil. Ganepo berjalan disini dan mimpi Pungkarno tentang persatuan, tentang kegotong royongan dan berdikari mulai diwujudkan. Pak Jokowi memujudkan itu. Infrastruktur yang hebat. IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti Mbak Puan tadi sampaikan. Itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bumeka kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gemburan ombak sekeras apapun. Mbak Puan, saya ingin menyampaikan terima kasih. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan, dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah, kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah, mohon doanya. Merdeka! Terima kasih. 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 Terima kasih.